Halo Assalamualaikum, saya kedatangan lagi sebuah smartwatch dari Cina sana. Ini barengan sih paketnya sama yang kemarin ya, apa sih HW22 Plus. Jadi ternyata yang kirim orang ulepon, tapi dia bukan dari brand ulepon ya smartwatchnya. Dan katanya dia nggak usah kasih link pembelian karena buat dijual offline. Terus kenapa dibuatin video Youtube ya, saya rada bingung juga. Tapi ya sudah lah, kita bahas aja dulu smartwatchnya, ini adalah smartwatch GW33. Kalau di kemasannya nggak ada tulisannya GW33 sama sekali. Dan kalau cari di Shopee atau Toppad, GW33 itu ada dari Bucky ya. Harganya sekitar Rp 400.000-Rp 500.000, tapi saya lihat penampakannya beda di dialnya ini. Tapi ya sudah, kita akan bahas aja dulu dan kita akan coba taruh di link pembeliannya yang paling mirip dengan smartwatch ini. Kalau-kalau nanti teman-teman ada yang tertarik, fiturnya bisa stopwatch, fine phone, dan bisa call. Oke, nanti kita cek lagi apa beneran bisa call atau tidak. Pengingat waktu duduk, bisa buat remote shutter kamera dan juga music control player. Ini kayaknya OM-OM gitu ya smartwatchnya yang banyak di rebrand sama brand-brand yang biasa jualan aksesoris. Oke, di dalamnya strapnya masih terpisah, warna hitam, ada dock charge-nya juga, dan buku manualnya. Dari buku manualnya saya perlu tahu nama aplikasinya. Oke, ada bahasa Inggris? Mantap. Nama aplikasinya adalah WearFit Pro juga, sama dengan yang HW22 Plus kemarin ya. 32MB, bintangnya makin turun tuh. Kemarin 2,6 ya, sekarang udah 2,2 bintangnya. Saya rada takutnya masalah privacy sih ya, takutnya dia memata-matai kita. Karena kan aplikasi buat smartwatch itu, mesti dikasih permission-nya banyak banget. Makanya kalaupun di unboxing kayak gini, saya sering tuh tolak-tolak permission-nya karena bermasalah. Makanya saya pun pakai handphonenya, bukan handphone utama saya, buat pairing-nya. Dan ini adalah dock charge magnetiknya, barusan kuat magnetnya. Kita akan coba tempelkan ke smartwatch-nya. Oh, jatuh. Oke. Cukup kuat, tapi tidak terlalu kuat buat menggantungnya ya. Enggak, enggak. Saya enggak akan bilang digantung itu sakit. Udah bosan bilangnya. Dan ini dia, modul jam tangannya. Ya, di sekelilingnya, di dialnya itu ada angka. Angkanya tuh gimana ya? 60, 65, 70. Kok aneh? 60 di sini, tapi ke sini bukannya tambah besar. Malah ke kiri tambah besarnya. Smartwatch. Ya, jadinya hiasan aja ya. Si angka-angkanya itu. Oh, dia punya rotary switch nih. Rotary button, rotary knob di sini ya. Satu doang tombolnya. Kayak jam tangan biasa jadinya. Dan termasuk strap-nya pun bisa kamu beli sesuka hati. Asalkan lebarnya sama. Belum tahu lebarnya berapa. Ini antara 22 atau 24 kayaknya. Kita akan coba pasang dulu strap-nya ya. Strap-nya sendiri, gilang-gilang banget. Masih lentur sebetulnya. Di kulit masih kerasa enak. Tapi tidak ada kesan premium. Dan kerasanya itu strap yang standar banget ya. Yang sejuta umat pakai. Kita akan coba nyalakan. Oh, sudah menyala. Oke. Bezel di layarnya itu masih cukup tebal ya. Ternyata setelah dialnya ini ada bezel hitam. Tapi paling nggak dia full touchscreen ya. Kalau swipe dari atas ke bawah, ada toggle seperti ini. Tuh, ada bluetooth call. Kemudian ada constant light. Oke. Biar nggak mati-mati layarnya selama video ini. Kemudian di not disturb. Ini buat power dan buat setting. Kalau dari bawah ke atas, buat notif atau pesan yang sudah masuk ya. Kiri ke kanan. Sama seperti HW220 kemarin itu buat ganti watch face. Yang banyak banget watch face yang sudah terpasang di sini. Oh, dan animated juga. Pikachu. Lucu ya. Layarnya sendiri warnanya cukup bright, cukup vivid. Ketajamannya ya sosok. Tapi ini masih lumayan nih responnya ya. Ngikutin sentuhan jari kita. Tidak telat. Dan buat masuk ke menu utama. Oke. Ditekan ya si tombol ininya. Dan bisa dipakai buat scroll juga. Kalau ditekan lagi, kembali ke watch face-nya. Dan kalau ditekan dan tahan di watch face-nya, tidak ada yang terjadi. Jadi bisa dibilang ini secara fitur dan software itu sama persis dengan yang HW220 kemarin. Silahkan kalau mau ditonton videonya ada di kanan atas card-nya. Sepertinya saya nggak akan bahas masalah software WearFit Pro-nya ya. Karena sama persis pasti dengan di video HW220 juga. Kita sedikit bahas soal menu yang ada di smartwatch-nya aja. Oke. UI menu-nya ini grid. 2x2. Ada heart rate. Back bisa dengan swipe dari kiri ke kanan. Ada blood pressure. Dan ini layarnya tidak selicin yang HW220 kemarin. Jadi masih enak buat backbone tuh. Ada breathing exercise. Matte itu buat kesehatan juga. Ada blood oxygen SPO2. Jadi heart rate. Blood pressure, blood oxygen ada. Cukup lengkap ya. Buat kesehatan. Ini pressure apa ya? Pressure udara. Ada barometer berarti nih. Keren juga. Tapi sama juga sih kayak HW220 kemarin ada. Cuma yang HW220 itu menunya kemarin pakai chessboard-nya kayak Apple Watch banget ya. Data ini recap kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu sports. Nah ini sports mode-nya. Run, walking, football, badminton, tenis, basketball, cycling, elliptical, on foot, yoga, strength, tracking, free training. Tidak ada swimming. Karena memang saya juga nggak tahu infonya apakah ini waterproof atau tidak. Music, news. News itu notif. Weather, sleep record, take picture. Telepon bisa ya. Kalkulator. Oke lah. Bisa membantu untuk berhitung di saat yang dibutuhkan. Lalu stopwatch ada juga. Timer. Content timer. Sudah ada default. 1, 3, 5, 10. Tapi bisa custom juga. Jam, menit, detik. Mantap. Terakhir tinggal setting kalau gitu. Adjust brightness. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 level ya brightness-nya. Rise to wake ada. Replace the dial. Kembali ke setting. Ada off time. Screen time out-nya. Berapa detik bisa di set. Hold reminder. Sudah nanti dan drink water bisa di toggle dari sini juga. Connect mobile phone, factory reset, restart, shutdown, do not disturb mode, sound and vibration, language, constant light time. Sudah. Gitu doang. Secara fitur sih, ya esensial ya. Mirip-mirip lah. Dengan kebanyakan smartwatch. Untuk kesehatan, dia cukup lengkap. Ada heart rate, ada blood pressure, dan ada blood oxygen. Kalau masalah akurasi, sekali lagi tolong jangan ditanyakan ke saya. Kita cuma unbox saja dan ngasih impresi saya tentang smartwatch ini. Yang kalau dicek harganya, yang GW33 di Shopee dan di Tokopedia itu sekitar 400 ribuan. Tapi ada yang jual 500 ribuan juga. Penampakannya seperti ini. Tidak terlalu besar ya. Lingkarnya di pergangan tangan saya yang kecil ini masih masuk. Dan layarnya cukup. Brightness-nya dan juga masalah vibransinya ya. Termasuk dia punya watch face-watch face yang animated seperti ini. Silahkan lihat lagi penampakannya di tangan. Kita nggak akan bahas lebih lanjut lagi soal smartwatch ini. Saya akan cantumkan di end screen atau di card sini. Pokoknya, kalau kamu mau tahu lebih banyak soal fitur-fitur yang bisa diaktifkan dari aplikasi WordFit Pro-nya ya. Kita lihat aja atau teman-teman lihat aja di video HW220 kemarin. Sip. Semoga menambah hasanah teman-teman tentang smartwatch apa saja yang ada di pasaran sana. Ini namanya GW33. Yang saya tidak bisa ngasih impresi harga dan kualitasnya ya. Karena nggak tahu juga bener nggak sih harganya 400 ribu. Tapi kalau 400 ribu bener, lumayan lengkap ya. Cuma aplikasinya tuh hati-hati aja karena bintangnya 2,2. Oke lah. Ini dia. Mungkin juga akan segera nangkring di lapak sekenan saya di Tokopedia. Cek juga link ke lapak sekenan saya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari kota Cimahi, gue meminta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.